Kami juga program Kompas Petang, saudara. Kami ajak Anda langsung menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita langsung menuju ke rumah sakit RSPAD Gato Subroto, Jakarta. Untuk menyimak bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan bakal Capres-Copres, pasangan Prabu Subyato, dan juga Gibran Raka Buming Raka. Iba di RSPAD pada habis pagi tadi, saudara. Saat ini, dari visual yang Anda lihat di RSPAD, tampak sudah ada persiapan Prabu dan Gibran sudah keluar dari area lobby dan akan menuju wartawan untuk menyampaikan bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gato Subroto, Jakarta. Saudara, pemeriksaan kesehatan ini bagian, termasuk rangkaian yang dilakukan sebagai syarat mendaftar di Pilpres 2024. Dengan selesainya pasangan ini, Prabu Gibran menjalani tes kesehatan di RSPAD Gato Subroto, maka selesai pula tiga pasangan calon melakukan tes kesehatan, usai mendaftar di KPU. Ini dia, saudara. Prabu Subyanto bakal capres. Di belakangnya ada Gibran Raka Buming Raka. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Surah Siasu, Namu Budha, salam kajikan. Sore hari ini kami, tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden telah melaksanakan tugas, dan saya akan menyerahkan kepada Bapak Prabu Subyanto bukti bahwa beliau sudah menyelesaikan pemeriksaan. Kemudian juga kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka, sebagai bukti otentik, sebagai bukti nyata bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, betul sekalian. Shalom, Om Surah Siasu, Namu Budha, salam kebajikan. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Mas Gibran ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Rumah Sakit, RSGS, kepada KPU, kepada seluruh dokter perawat dan ISM yang telah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan untuk kami. Kami merasa sangat tertib, sangat well organized, efisien, profesional. Saya sangat berterima kasih dan saya bangga dengan dokter-dokter tenaga kesehatan perawat putra-putri Indonesia yang sangat profesional. Saya sangat bangga. Walaupun saya harus mengakui, setiap pemeriksaan kesehatan saya selalu dak di geduk. Agak was-was. Dan sampai sekarang masih was-was, nunggu fonis. Tapi Alhamdulillah kayaknya tadi dokter-dokter dan perawat banyak senyumnya, jadi kayaknya lumayan hasil pemeriksaan. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi seluruh tim, terima kasih saya yang sedalam-dalamnya. Terima kasih dan silahkan Mas Gibran menyampaikan. Cukup. Bapak-bapak ada persiapan tidak ada yang khusus, tapi memang tadi malam kan suruh puasa. Oke. Tadi pagi saya masih sempat berenang. Ya, siap mental karena saya ini, saya ini terus terang aja. Boleh saya ngaku enggak? Ini di depan banyak orang loh. Saya mantan Kopassus, tapi saya takut disuntik jarum. Jadi, tapi Alhamdulillah tadi yang ambil darah sangat profesional tidak terasa. Dulu saya waktu aktif lebih baik saya terjun 10 kali daripada disuntik. Tapi sekarang ya harus tunduk sama dokter. Terima kasih. Itu tadi yang disampaikan oleh Bakal Capres Prabowo Subianto, Pasca menjalani serangkaian tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tadi diserahkan pula bagaimana hasil periksaan tes kesehatan di RSPAD, baik kepada Prabowo dan juga kepada Gibran. Bapak, Bapak, Bapak sudah minum tehnya hari ini? Jamu ada diminum? Saya suka minum jamu kunyit. Jamu kunyit ya, teh kunyit sama teh cengkeh. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kita sampaikan sedikit tadi bagaimana persiapan Prabowo Subi. Pemeriksaan tes kesehatan hari ini sudah menandai selesainya pemeriksaan tiga pasangan bakal Capres, Cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024. Hasilnya akan dilaporkan ke KPU pada Jumat esok pada siang hari oleh tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Saudara Breaking News Kompas TV, kita akhiri sampai di sini dan Kompas Petang akan kembali berlanjut untuk Anda. Tetap bersama kami, adakan saya Sintia Rompas.